Intro Setelah tas, Polres Tabur Surabaya akan menggelar operasi Keselamatan Semedul 2020. Selama 14 hari mendatang operasi yang digelar di tengah wabah Corona ini. Akan mengedepankan tindakan preventif dan primitif. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Setelah tas, Polres Tabur Surabaya menggelar operasi Keselamatan Semeru selama 14 hari ke depan. Mengawali operasi yang dimulai 6 April hingga 20 April 2020. Pihak Kepolisian Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas. Serta upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Dengan pertimbangan mewabahnya virus Corona. Pihak Kepolisian nantinya akan menitik beratkan operasi pada tindakan preventif atau pengendalian. Dan penghimbauan agar masyarakat tetap tertib berlalu lintas. Serta turut serta menyukseskan program physical distancing. Yang dicanangkan pemerintah. Namun demikian jika ditemukan pengendara yang melanggar dan memiliki resiko untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Maka pihak Kepolisian akan tetap melakukan penindakan. Kalau kami sampaikan bahasanya perintung mulai hari ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 19 April ya. Kita akan melaksanakan kegiatan operasi kewilihan dengan Sandi Operasi Keselamatan Semeru 2020. Ya kegiatan ini mengedepankan kegiatan yang bersifat preemptif dan preventif. Tentunya operasi ini dikaitkan dengan kegiatan pencegahan ataupun penanganan dari wabak COVID-19. Jadi satgas yang kita kedepankan adalah satgas preemptif dan preventif. Di mana kita akan memberikan edukasi, bisa berupa penyeluruhan, kemudian sosialisasi, pemasangan sepanduk, banner, himbawan kepada masyarakat diantaranya selalu menjaga hidup sehat, jaga kesehatan, di rumah saja, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer dan himbawan untuk tidak mudik. Itu diantaranya.